Putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemilisa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggelar debat publik kedua Pilwalkot Bandung 2018 di salah satu hotel di Kota Bandung Minggu Malam. Debat kali ini mengambil tema Tahu Masalah, Tahu Solusi. Ketiga paslon yang mengikuti debat beradu gagasan tentang persoalan yang dianggap krusial di Kota Bandung, salah satunya kemacetan. Pemilisa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggelar debat publik kedua Pilwalkot Bandung 2018 di salah satu hotel di Kota Bandung Minggu Malam. Debat kali ini mengambil tema Tahu Masalah dan Tahu Solusi. Ketiga paslon yang mengikuti debat yaitu Nurul Arifin Kairulyakin, Yossi Irianto Aris Supriyatma, dan Odet M. Daniel Yana Mulyana beradu gagasan tentang persoalan yang dianggap krusial di Kota Bandung mulai dari kemacetan, banjir, ekonomi, dan kesehatan. Untuk kemacetan, Nurul Kairulyakin menawarkan solusi jangka pendek dan panjang melalui kolaborasi dengan kepala daerah di sekitar Bandung Raya. Sedangkan Yossi Aris akan memberikan edukasi dan pesan moral kepada masyarakat agar tidak membuang sampah galiran sungai dan solusi banjir pengolahan air terpadu dari hulu ke hirir. Sementara itu, Odet M. Daniel Yana Mulyana akan menekan kesenjangan ekonomi dengan memperbesar dan mempermudah akses bagi wira usaha baru di Kota Kembang. Menurut Ketua KPU Kota Bandung, Rifki Ali Mubarok, dalam debat kedua ini, warga Kota Bandung dapat mengetahui persoalan Kota Bandung dan yang akan diselesaikan pasangan calon. Kursial dan prioritas dan bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon ini bisa menyampaikan penyelesaian pada persoalan tersebut. Dan kita bisa melihat semua pasangan calon bisa mengidentifikasi persoalan masing-masing dan juga sudah bisa kita lihat pasang-masing pasangan calon juga sudah bisa menyampaikan bagaimana mekanisius penyelesaiannya termasuk juga janji untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah mereka identifikasi. Sehingga dengan debat kedua ini, warga Bandung bisa mengetahui persoalan Bandung yang akan diselesaikan oleh persoalan calon dan bagaimana penyelesaiannya. Acara debat kali ini pun berjalan aman dan lancar dan dihadiri pendukungnya masing-masing. Debat kali ini dibagi tujuh segmen dan berlangsung meriah. Setiap paslon pun berjanji untuk menciptakan kampanye yang bersih di sisa masa kampanyenya.